Oke selamat datang lagi di channel Raja Kong Kali ini kita mau bikin Lampu Hazard Lampu Hazard atau lampu SIM 2 So gimana caranya Check out my baby Oke guys sebelum kita lanjut Gue minta dong subscribe nya Biar gue pake semangat bikin video tutorial lagi kayak gini Oke makasih semuanya Oke guys awal awal Pastiin buka batok depan dulu Buat nemuin Bagian send switch nya Switch send Awas cetri Jatuh ber Nah setelah nemu switch nya Terus cabut soket nya Cari switch On off kayak gini Ini bisa didapetin di toko Listrik Atau di toko pedia Atau di toko online lainnya Terus Masukin Kabel ini Kenan Dan kirinya Bebas mau bagaimana aja Nah kalau udah jadi kayak gini Tinggal masukin soket nya Ke tempat semula Ketempat soket switch Sein kanan kiri ya Dan hal yang perlu diperhatikan adalah Dan hal yang perlu diperhatikan adalah Pastiin kalau kabelnya itu gak berantakan Gak kayak gini Ini kan karena cuma contoh Nah kabelnya tuh bisa kalian potong sedikit lagi Atau bisa dikasih solasi Biar lebih rapi Dan hal kedua yang perlu kalian perhatikan Untuk menyalakan hazard ini adalah Karena hazard ini gak pake relay Jadi kalian harus menyalakan switch yang kalian bikin Dan switch scene bawaan pabrik Antara kanan dan kiri Dan hal terakhir yang harus diperhatikan Dan yang paling penting Jika scene yang ngedip nya tidak bener Atau cuma ngedip sekali Kalian harus mengganti Flushr bawaan dengan Flushr aksesoris Yang bisa diganti Atau bisa diatur-atur Flushr ini bisa kalian dapatkan Di toko aksesoris motor Atau di toko online Nah udah gitu aja Jadi setelah terpasang Kalian tinggal cari Dimana tempat paling rapi Dalam menaruh saklar buatan kalian Semoga sukses Semoga berhasil Dan jangan lupa di subscribe Dan di like Share ke teman kalian Raya con chau Chau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax